Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa makam dengan nisan berkarang di desa Kumpul Rejo, kecamatan Patebon Kendal mulai ramai dikunjungi peziarah Pada setiap malam Jumat, peziarah datang ke makam yang ditemukan di tengah pemukiman dan sudah dijadikan cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Komplek makam nisan berkarang di desa Kumpul Rejo, kecamatan Patebon Kendal mulai banyak dikunjungi peziarah Sebagai situs cagar budaya, warga sekitar merawat dan menjaga makam yang belum diketahui jati diri makam tersebut Sejak awal ditemukan warga yang menggali saluran makam yang terpendam sedalam kurang lebih satu meter ini hanya terdapat batu nisan yang terbuat dari batu Setiap malam Jumat, banyak peziarah yang berdatangan untuk memajatkan doa sembari melihat makam yang berada di tengah pemukiman ini Salah satu ulama kali wungu, Kiai Haji Ali Nurudin yang berziarah ke makam tersebut mengapresiasi warga sekitar menjaga dan merawat situs bersejarah ini Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan lagi Pasalnya keberadaan makam nisan berkarang diakini berasal dari ratusan tahun lalu Pada masyarakat di lingkungan ini Mereka murid-murid budaya yang harus diletakkan Ini yang namanya kearifan lokal yang harus kita jaga Karena kalau ini bisa kembangkan budaya ini akan menambah hitamnya masyarakat yang religi tentunya Yang menghormati budaya Dan ini yang dinamakan kearifan lokal yang harus kita tunjukkan Kita jaga dengan sebagian Kita lestatikan dari kita jahat Sementara itu, Juru Kunci Makam Nisan Berkarang, Martomo mengatakan sejak ditemukan dan mulai dipugar banyak peziarah yang datang Ia sendiri belum mengetahui jati diri makam tersebut Namun melihat keberadaan makam di desa Kumpul Rejo diyakini sebagai penyebar agama Islam di wilayah Kendal Ini kan makamnya sementara namanya Makam Batu Karang ini Ditemukan waktu itu lagi menggali atau gimana? Menggali batak catatnya kaya Dan itu lagi membuat saluran air Yang itu menanggalkan Misan, apa yang sedih itu langsung Gorek-gorek dari batu nisan Tapi belum tahu ini peninggalan siapa, belum tahu ya? Belum tahu Belum tahu ya? Belum tahu ini Ini ya bukan Cata-cata masalah, ini bukan komplek makam Tapi sering ya banyak yang dijiara ke sini, Pak? Ya, Alhamdulillah Banyak ya? Dengan maksud Pak? Pak Martomo Makam Nisan Berkanang ini ditemukan warga yang hendak membuat saluran Saat ditemukan, tidak ditemukan sama sekali tulisan yang menerangkan jati diri penghuni makam tersebut Hanya dua garis tegak yang berada di salah satu nisan makam tersebut Warga sendiri mengaku di wilayahnya juga pernah ditemukan beberapa makam kuno Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan Dari Kendal, Tim Liputan TVKU